Terkait dengan kasus suap RAPBD 2017-2018 kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sejumlah saksi suap pengisahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Satu persatu mantan anggota masuk dalam ruang penyidik KPK di Mapolda, Jambi. Oke, mana kelanjutannya? Kita pantau di pantauan Bang Jek. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil sejumlah saksi suap pengisahan RAPBD Jambi 2017 dan 2018 pada Rabu 21 September 2022. Pemeriksaan kali ini berlangsung di gedung Mapolda, Jambi sejak pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Satu persatu mantan anggota DPRD Jambi keluar dari ruang penyidik pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Di antaranya Bombang Bayu Seno yang merupakan mantan wakil Bupati Moro Jambi saat keluar dari ruang penyidik KPK di Mapolda, Jambi menyebutkan, bahwa dalam hal ini penyidik menanyakan keterkaitan rekan-rekannya di DPRD Provinsi Jambi. Dalam pemeriksaan ini dirinya menjelaskan ke penyidik bahwa pertanggal 17 September 2016 lalu, dirinya sudah mengundurkan diri dari anggota Dewan, yang mana saat itu dirinya maju dalam pencalonan wakil Bupati Moro Jambi. Bombang juga mengaku bahwa dirinya pada pemeriksaan kali ini, memberikan bukti surat pengunduran diri tersebut kepada penyidik. DPRD Provinsi Jambi Pada tanggal 17 September 2016 kita sudah mengundurkan diri berkaitan penyidik dan kita ngasihkan berkaitan. Kemudian pada pukul 10 lewat 53 salim mantan anggota DPRD Provinsi Jambi juga turut keluar ruang penyidikan. Kepada wak media dirinya tidak banyak berkomentar terkait pemeriksaan kali ini. Anggota praksipan saat di Dewan itu menyebutkan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan tadi bang. Siapa yang diperiksaan? Ditanya terkait apa saja tadi bang? Ada agus ramah tadi. Bang, sedikit bang. Bisa dijelas keman aliran dana yang saat ini berbunyi? Oh, tidak tahu kalau saya. Abang diperiksa terkait apa itu bang? Hah? Terkait apa diperiksa itu? Diperiksaan saya itu? Tidak. Tidak tahu saya kalau masalah itu. Diperiksaan saya itu dipanggil KPK dalam konteks siapa bang? Hah? Dipanggil KPK dalam konteks siapa bang? Kita biasa lah. Tidak tahu saya ada. Timah Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Timah Sanjaya, Cek TV.